Halo teman-teman dan sobatani semuanya, salam sehat, selamat datang di channelku. Di video kali ini, aku akan berbagi pengalaman mengenai modal dan keuntungan dalam menanam 1 kg kangkung lokal di masa PPKM ini. Berapa besar modal dan keuntungannya? Simak setelah ini. Sebelumnya, jika video ini kalian nilai bermanfaat, maka silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian menjadi yang pertama menerima info terbaru dan bermanfaat dari channel ini. Bagi pemula atau yang baru ingin menanam kangkung, pasti ada rasa ragu-ragu di masa sekarang ini. Apakah masih menguntungkan menanam kangkung di masa PPKM seperti sekarang ini? Berapa modal tanamnya? Apakah nanti balik modal? Mungkin itulah pertanyaan yang wajar dan pasti akan ada di benak kita. Oke, langsung saja. Mari sekarang kita otak-atik dulu modalnya. Yang pertama, harga kotoran ayam petelur satu karung adalah sebesar Rp16.000. Untuk satu karung ini, aku hanya pakai setengahnya saja. Jadi, aku hitung menjadi Rp8.000. Dan untuk setengahnya, bisa digunakan untuk memopok tanaman yang lain. Yang kedua, harga benih kangkung lokal 1 kg adalah sebesar Rp40.000. Yang ketiga, harga pupuk urea non-subsidi 2 kg adalah sebesar Rp16.000. Dan yang keempat, harga bensin 3 liter untuk menyiram adalah sebesar Rp25.500. Jadi, untuk jumlah modal semuanya adalah sebesar Rp89.500. Setelah dilakukan penyiraman, pemopukan, dan perawatan selama kurang lebih 20-30 hari setelah tanam, maka kangkung sudah bisa dipanen. Dan kebetulan, pada saat panen kali ini bertepatan dengan masa PPKM yang panjang ini, maka dari itu, harga kangkung hanya menyentuh Rp500 per ikatnya. Untuk di daerahku, ukuran satu ikat kangkung kurang lebih sebesar diameter botol teh bucuk harum yang kemasan Rp500.000. Pada masa PPKM ini, aku panen dapat sekitar Rp313.000 ikat, karena harganya cuma Rp500 per ikat, maka didapat hasilnya sebesar Rp156.500. Maka dari itu, keuntungan yang aku peroleh dalam menanam satu kilo kangkung ini adalah sebesar Rp67.500. Jika dilihat dari keuntungan yang didapat dalam setiap kilo kangkung adalah hanya sebesar itu, maka dapat disimpulkan bahwa menanam kangkung di masa seperti sekarang ini begitu sangat menyedihkan, khususnya bagi para petani kangkung yang bermodal kecil. Itu dulu pengalaman ku menanam kangkung selama masa PPKM ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, maka silakan bagikan dan semoga manfaatnya menjadi lebih besar lagi. Di bawah sini, ada video menarik lainnya untuk kalian tonton, dan semoga membuat pengetahuan kalian semakin banyak lagi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati